Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Moga sehat semua Kali ini kita berada di Jalan Lingkar Dalam Selatan Banjarmasin Menuju Jalan Ayani Yuk ikuti perjalanan saya ini Jangan lupa Like dan subscribe channel ini Terima kasih selamat menyaksikan Perjalanan kita dari Jalan Lingkar Dalam Selatan Menuju Jalan Ahmad Jani Dan ini sudah di Samping Jalan Playover Oke kita terus saja Menuju Jalan Ahmad Jani Nanti Di semping jalan ini ada masjid Kalau tidak salah Kalau mau salat bisa saja mampir ke masjid ini Oke sebentar lagi Kita akan memasuki Jalan Ahmad Jani Dimana Jalan Ahmad Jani itu adalah turunan Dari Playover yang dari luar Banjarmasin Nah ini adalah Jalan Ahmad Jani Yang tadi kita belok kiri Sudah gabung ke Jalan Ahmad Jani Sekitar kilometer 3 Inilah suasana lalu lintas di Jalan Ahmad Jani Sekitar kilometer 3 Setelah Isha Sekitar jam 8 malam Di depan sana nanti ada lampu merah Jika mau belok kiri Jika mau belok kiri itu arah ke pasar Atau jalan jati Berarti harus ngambil kiri Tapi kalau kita mau terus Ke Jalan Ahmad Jani Kilometer 1 atau kilometer 2 Maka kita ngambil kanan Jika mau belok kiri Nanti Lihat bacaannya Apakah belok kiri itu jalan terus Atau mengikuti isarat lampu Jika jalan terus Maka Jalan terus kita langsung belok kiri Tapi kalau mengikuti isarat lampu Maka kita akan Mengikuti isarat lampu Seperti di depan itu Lampunya warna hijau Ya Kalau kita mau terus Maka kita mengambil Ke arah kanan Jalan sebelah kanan Untuk mengikuti isarat Lampu Hijau Jika hijau itu terus Jika kuning itu hati-hati Jika merah Maka akan berhenti Nah ini hijau Jadi kita akan Terus Ke jalan Ahmad Jani Kilometer 1 Yaitu Ada disana Rumah sakit ulin Kemudian kalau mau ke Duta Mall Maka jalan terus Di depan ini juga ada lampu merah Jika kita mau Kekuripan Atau kepeteran Kita akan mengambil Jalur kanan Untuk mengikuti isarat lampu Tapi kalau kita Mau terus Maka itu hati-hati Jadi kalau Terus itu boleh Jalan terus Kalau belok kanan itu Harus mengikuti Isarat lampu Nah kita akan terus Maka kita harus hati-hati Untuk terus Karena ada Mobil yang Dari arah Kuripan itu Menuju Kilometer 1 Ya ini Sekitar Kilometer 1 Atau kilometer 2 ini Sudah mau Jalan depan Duta Mall Ini kalau gak salah Karena malam hari Agak Kurang terang Ini Lampu mobil Saya ini Oke guys Yang belum subscribe Subscribe dulu ya Inilah keadaan Jalan Ahmad Yani Sekitar Kilometer 1 atau 2 ini Yang jelas Nanti di depan sana itu Juga ada Lampu merah Jika Kita Terus Mau ke Jembatan Atau ke pasar Sudi mampir Maka kita Ngambil sebelah kanan Dan mengikuti Isarat lampu Tapi kalau kita Mau belok Kiri Ke jalan Kolonel Sogyono Nanti Maka Kita akan Belok kiri Langsung Ke jalan Kolonel Sogyono Kalau gak salah ini Nah itu hijau Kalau Ke kanan itu Terus Kalau hijau Kalau merah berhenti Kalau kuning Hati-hati Nah kita akan Belok kiri Untuk menuju Jalan Kolonel Sogyono Nanti jalan ini Kalau Terus itu Ke arah Pekawaman Kalau ke kiri Kalau ada lampu merah Nanti Itu kembali ke Arah jalan jati Nah ini Ada jembatan Di depan ini Nah jembatan Dan di depan sana Nanti ada Lampu merah Jika kita Jika kita Mau ke Dalam Banjarmasin Misalkan Mau ke Esparman Atau Jalan Kaitangi Atau Mau ke Sabilal Maka kita Akan Mengambil Belok Kanan Dan Mengikuti Isarat Lampu Merah Jika Merah Maka kita Akan Berhenti Menuju Lampu Hijau Baik Ini merah Kita akan Berhenti Karena kita Akan Belok Kanan Kita Tunggu Aja Bisa Sambil Baca Salawat Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Sallallahu Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Salli Wasallim Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Sallallahu Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Wasallim Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Sallallahu Sallallahu Muhammad Sallallahu Ya Rabbi Salli Wasallim Nah itu yang dari Mitra itu Sudah terus Berarti sebentar lagi Akan hijau Ini nanti Dan kita akan Siap-siap Kalau hijau Maka kita akan Belok Kanan Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Ya kita akan jalan Belok Kanan Menuju Jalan Depan Mitra Plaza Sallallahu Sallallahu Muhammad Ya Rabbi Salli Wasallim Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Sallallahu Sallallahu Muhammad Ya Rabbi Salli Wasallim Oh ini kita berada di Jembatan ini Dan Kita akan Belok Kiri Kiri Kanannya ada Pasar Pasar Kanan Pasar Sudimampir Pasar Harum Manis Dan Sebelah kanan ini ada Masjid Masjid Anur Kalau tidak salah namanya Dan Nanti Depan sana itu Ada Lampu Merah Jika mau Kesabilan Muhtadin Masjid Kesabilan Maka akan belok kanan Dan ambil jalur Sebelah kanan Tapi Jika mau ke Misalkan ke Sutoyo Atau pelabuhan Tersakti Maka akan ambil jalan kiri Dan akan terus Dan mengikuti Lampu Jika hijau Maka akan Boleh jalan Jika kita ke kanan Maka akan ke kanan Inilah Suasana Kota Banjarmasin Di sekitar Sepang 4 Hotel Kalimantan Atau Hotel Mentari Disini Banyak Bank Bank BCA Bank Mandiri Yang ada sebelah kanan ini Kalau mau balik Itu blok kanan tadi Oke Sallallahu Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Was Salim Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaih Was Assalam Assalam Sallallahu Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Was Salim Nah ini setelah ini ada lampu merah lagi Jika mau Terus akan mengikuti saat lampu Tapi kalau belok Kiri Ke arah Sabilan Maka Langsung belok kiri Kita langsung belok kiri aja Nah itu sudah pagar Sabilal Muhtadin Sabilal Muhtadin Sabilal Muhtadin adalah Sebuah masjid Yang berada di kota Banjarmasin Dan Sabilal Muhtadin Itu adalah Nama kitab Yang dikarang oleh Seh Muhammad Arsad Al-Banjari Sallallahu Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Was Salim Oke kita terus aja Karena kita akan menuju Mahligai Pancasila Untuk melihat Suasana Pengukuhan Pas Kibraka Provinsi Kalimantan Selatan Depan itu nanti ada Simpang Tiga Jika mau Ke Jalan Setoyo Atau Pelabuhan Itu nanti belok kiri Jika mau ke Kayu Tangi Kampus Unlam Kita akan terus Nah ini Simpang Tiga Kalau mau ke Setoyo Pelabuhan Trisakti Itu belok kiri Tapi kita mau ke Mahligai Pancasila Maka kita akan terus Dan mencari Jalan masuknya Dimana ini Kayaknya Parkir penuh Jadi kita akan Parkir di Pinggir jalan Ini aja Di kiri ini sudah Mahligai Pancasila Kita akan parkir Di belakang mobil ini Wah ternyata Parkir penuh Jadi kita Harus Kesana Katanya Nanti ada petugas Di depan sana Untuk Menunjukkan tempat parkir Mahligai Pancasila Itu adalah Dulu Itu ada Rumah Gubernur Di komplek ini Gubernur Kalimantan Selatan Itu tinggalnya Di Di komplek Yang sebelah kiri ini Nah kita coba masuk ke Dalam Komplek Mahligai Pancasila Mak Pancasila Inilah jalan masuk Mahligai Pancasila Inilah jalan masuk Depan itu parkiran sepeda motor Inilah Mahligai Pancasila Inilah 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 Kira-kira Video Kali ini Semoga Ada Manfaatnya Jangan lupa Subscribe Dan Nyalakan Loncengnya Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Tidak 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 Selamat menikmati